Intro Mungo Tata Lomongodula Mungo Pembangetian Busukeral Hamdulillah Tauan merupakan Boti biasa Botiya Atita Hidungahemola Mengeluhi pilih leme Terampe Bunda Rahmiat Yahya Anggota DPD RI Komite 3 Hadir pada hari ini Setelah beliau Beberapa daerah yang sudah Ditemui dalam rangka Reses Wow Botiya Tuk Windi Alhamdulillah Mengutatala Mula Di Popok Belimai Di Polo Bisalati Ibu Di Malapak Tempatan Bisalati Ibu Bani mau belimai Masukan-masukan Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Bagi Alhamdulillah Sehat selalu Bunda Dan hari ini Temanya Temanya Botiya Ati Delo Menyangkut tugas Li Bunda Selaku senator kita Dewi T7 BLT BBM Kemudian Menyangkut juga Keolahragawan Dan juga Alanga Botiya Cukup semarak Dalam rangka Baitu Launching perdana TK Bermain David Bubihu Bangun sekolah Ada saya punya tanah Luar biasa Dan hari ini Beliau sudah hadir Dan kemarin juga Beliau sudah Memberikan sambutan Dan Gas Bu Terdua lu bunda Menyangkut Botiya Ati BLT BBM Sebentar Pak Kiki Sebentar saya kasih keluar dulu Ini steril ya Ya Oke Saya kasih keluar masker Ya Karena ada varian lagi yang masuk Sesuai warning dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Sekarang Kami diberitahu Tadi malam Bahwa Waspada Masih ada Varian covid Bahkan Yang lebih bahaya Sekarang ini Urusan Anak-anak Ada yang gagal ginjal Dan lain-lain Apakah ada hubungannya Dengan Apa namanya Vaksin Itu yang masih Kita akan Mengundang Sesudah reses ini Mengundang Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dalam rangka Rapat dengar pendapat Kita ingin memastikan Apakah Penyebab dari Anak-anak sekarang Gagal Ginjal ini Apakah Sirupnya Obatnya Ataukah Vaksinnya Ini Mohon maaf Ini Introduksi Introlebih dulu Karena Ini sangat 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 Sudah ada Kerubannya Viral Sekali Dan Dan saya Berharap di Provinsi Gorontalo Tidak akan Ada kasus Insya Allah Jadi Mengutata Mengundang Saya Rahmiyat Yahya Sekarang Saya berada di Studio Radio Pulyama Bersama Bakiki Semoga Semua Senantiasa Dalam keadaan Sehat Amin Amin Jadi Apa yang Disampaikan oleh Bakiki Dalam masa Sidang Ini Saya Selaku Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Yang Duduk Di Alat Kelengkapan Komite 3 Komite 3 Itu Bakiki Kita Bermitra Dengan 12 Kementerian Dan Untuk Reses Kali Ini Kami Dikembalikan Kedapil Dalam Rangkaman Melaksanakan Tugas Konstitusional Yang Pertama Adalah Terkait Bansos Yaitu Pengalihan Subsidi BBM Itu Yang Pertama Sekali Yang Harus Kami Lakukan Dan Harus Audiens Dengan Yang Berkompeten Para Petinggi Yang Berkompeten Dalam Hal Ini Namun Sejak Tanggal 8 Saya Berada Di Provinsi Gorontalo Sampai Dengan Insya Allah Tanggal 30 Surat Tugas Dari Lembaga Saya Sudah Yang Pertama Melakukan Rapat Dengar Pendapat Dengan Duk Capil Dulu Yang Pertama Karena Kita Berbicara Data 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 Kacau Balau Yang Berhak Mendapat Tidak Dapat Ya Ya Begitu Yang Tidak Berhak Justru Dia Yang Dapat Tidak Berhak Tidak 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 Yang Fokusnya Itu Kepengalihan Pengalihan Status Ke BBM Ini Yang Kami Data Yang Kami Cari Namun Ketika Saya Dan Teman-teman Staff Ke Duk Capil Beliau Kepala Duk Capil Sendirang Seluruh Staff Mengatakan Bahwa Tidak Ada Di Kami Tidak Ada Di Duk Capil Bahkan Beliau Mengatakan Bahwa Bu Rahmi Ini Yang Punya Ini Adalah Dinas Sosial Gitu Oke Baik Karena Berbicara Data Jadi Saya Harus Keduk Capil Karena Ingat Di Lembaga DPD Itu Setiap Komite Itu Ada Staff Ahlinya Masing-masing Ada Staff Ahli Yang Mengkaji Menganalisa Bagaimana Proses Bagaimana Kronologisnya Bantuan Ini Mereka Jalan Masuk Ke Kementerian Semua Jadi Saya Kesitu Itulah Langkah Pertama Saya Harus Ketemu Kemudian Karena Tidak Mendapatkan Katanya Ke Dinas Sosial Provinsi Saya Undang Dinas Sosial Provinsi Khusus Mari Kita Bicara Buka-bukaan Saya Undang Ke Handalea Cafe Maaf-maaf Ini Bukan Iklan Tapi Ini Merupakan Satu Satu Trik Saya Bagaimana Kita Mendapatkan Sesuatu Yang Benar-benar Fakta Dan Real Di lapangan Ini Seperti Apakah Ini ada Benang Merahnya Pasti Tidak Mungkin Saya Tidak Dapat Di Sini Saya Cari Di Sini Jadi Saya Dengan Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Dan Beberapa Kepala-kepala Bidang Yang Menangani Bantuan Sosial Ini Mengatakan Kami Juga Tidak Tau Jadi Yang Dialihkan Ke BBM Ini Mereka Tidak Kalau Misalnya PKH Ada BLT Ini Ada Datanya Ada Yang Dialihkan Ini Dialuh Saya Jadi Bingung Nah Sekarang Langkah Terakhir Kita Ke Kantor Pos Dan Giro Kita Ke Kantor Pos Dan Giro Selaku Penyalur Saya Ambil Sampling Di Kabupaten Gorontalo Saya Ketemu Dengan Beliau Dan Mengatakan Ini Karena Bapak Yang Mendapatkan Apa Namanya Kepercayaan Untuk Menyalurkan Saya Mau bertanya Bagaimana Terkait BBM Pengalihan Status Bansos Ke BBM Alhamdulillah Burahmi Untuk Kabupaten Gorontalo Penerima Keluarga Pemanfaat KPM Keluarga Keluarga Penerima Manfaat Ini Ada 50.000 Sekian Sekabupaten Sekabupaten Bayangkan Kalau Tiba Tiba Kiki Masuk Seberapa Orang Itu Yang Mau Masuk Di DPR Kabupaten Kalau Oh Data 50.000 Sekian Saya Lupa Sebenarnya Ada data Yang Real Kami Sudah Membuat Satu Laporan Reses Langsung Ke Ke Lembaga Jadi Beliau Mengatakan Burahmi Ini Ada 50.000 Sekian Nah Yang Tersalur Sampai Dengan Kemarin Ini Berapa 40.000 Sekian Yang Belum Itu Ada 700 Sekian Yang Belum Belum Menerima 700 Sekian Jadi Saya Sampaikan 700 Sekian Itu Kenapa Gagal Bayar Atau Seperti Apa Jadi Menurut Beliau Yang 700 Sekian Ini Yang Pertama Meninggal Dunia Data Data Kemudian Yang Kedua Tidak Berada Di Tempat Mungkin Sekarang Lagi Di Menado Jualan Karena Sudah Desember Barangkali Atau Kemana Keluarga Kunjungan Keluarga Atau Lagi Kemana Saya Kurang Paham Cuma Begitu Laporannya Dan Yang Ketiga Adalah Ini Yang Lucu Ada Namanya Ada Alamatnya Jelas Tidak Mendapat Bukan Orangnya Tidak Ada Fiktif Berart Dia Lu Tau Lio Memang Sete Fiktif Itu Leporannya Sebelah Ini Hebat Ini Bisa Berargumen Dengan Menteri Jangan Sampai Menteri Lagi Marah Marah Sama Saya Iya Kan Karena Saya Kesini Marah Marah Kan Jangan Sampai Sayang Kenapa Tapi Itulah Kenyataan Ya Ada Juga Masukan Setiap Di acara Saya Ini Keluhannya Amin Amin Tidak Saya Polo Limo Saya Bilang Memang Data Itu Yang Penerima Itu Dikurangi Tidak Masih Ada BLT Yang Lain Ada PSK Hanya Dan Itu Memang Dibatasi Bolog Itu Bukir Kira Betul Jadi Seperti itu Pak Kiki Yang terjadi Yang saya Tanya Kenapa Bisa Kantor Pos Lebih Dipercayakan Untuk Mengelola Kenapa Bukan Sosial Dinasosial Karena Data itu Harus Disitu Karena Mereka Yang Menggodok Menyalurkan Mengawasi Di lapangan Terima Terima Itu Yang Saya Sampaikan Langkah Pertama Saya Kesini 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 Terakhir Saya Harus Kita Ambil Sampling Ke Kantor Pos Selaku Penyalur Ini Sinkron Dengan Apa Yang Teman Teman Sampaikan Tadi Malam Kita Tadi Malam Zoom Dengan Teman Komite Tiga Indonesia Kita Ada 34 34 Orang Jadi Masing-masing Mengatakan Begini Dinasosial Hanya Sebagai Pelengkap Kegiatan Pelengkap Ini Yang Ada Di Palembang Mohon Maaf Berarti Disini Juga Karena Menila Olatia Beliau Mengatakan Ini Ibu Senator Arniza Dari Palembang Dinasosial Hanya Sebagai Pelengkap Kegiatan Bunda Padahal Untuk Mengetahui Mereka Kelompok Penerima Manfaat Menerima Atau Tidak Mereka Harus Melihat Aplikasi Dan Konfirmasi Kedinasosial Atau Pendamping Kan Odi Tetapi Bila Barcode Mereka Tidak Tertera Atau Tidak Terbaca Dan Kondisi Kosong Justru Dibalikan Kembali Kedinasosial Berarti Tidak Kakak Buli Ini yang saya bilang Tadi malam Saya sampaikan Bahwa Kita harus undang lagi Ibu Risma Insya Allah Saya undang Saya bilang Teman-teman Sepakatlah Untuk Kedepan Langkah kita Harus Selesaikan ini Karena Pengalian status BBM ini Karena hanya berlaku Empat bulan Seperti itu Kata beliau Saya tidak tahu Apakah mau ditambah Karena kadang-kadang Ditambah Kadang-kadang Dikurang Saya tidak tahu Ini Sama Iklim Seperti sekarang Kadang hujan Lagi Panas Tiba-tiba hujan Jadi ini yang terjadi Saya bilang Saya katakan Tadi malam Di Zoom Dengan teman-teman Bahwa Berarti Kondisi Di Palembang Sumatera Selatan Itu sama Dengan kondisi Di Provinsi Gorontalo Wow Jadi malah sama Malah sama Iya Jadi DTKS Dari data Bayar Entah Dengan Giro Atau Apalah Tanda Bukti Terima Dinsos Juga Harus tahu Kan seperti itu Supaya Saat Rekonsiliasi Nanti Semua Bisa saling Crosscheck Kan Makanya Saya Data dulu Di Dukcapil Kemudian Undang Dinasosial Baru Sang penyalur Yang dipercayakan Oleh pemerintah Saya kesitu Jadi sudah cocok Ini Ternyata ini Yang terjadi Jadi Bok Dibok Dia mau Model Jadi Begini Kita ambil Contoh KPM Penerima PKH Totalnya Misalnya Jadi kita Bicara PKH Misalnya Seribu Yang Notabene Mereka Sebagai Keluarga Peneriman Manfaat Dalam Aplikasi Itu Ada Misalnya Tapi Ternyata Di Post Kosong Dengan Dengan Segala Dan berbagai Alasan Yang Kaitannya Dengan Barcode Tersebut Ini Bahan Penting Yang Harus Kita Sampaikan Kemensi Tidak Tidak Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terdua alat endolibu ton tangguh lo londok ton Ambran Kaharu Ambran Pak Sisa ya toli Pak Sisa Ambran Kaharu dari kota Gorontalo tapi mantan rakyat bodoh toh aja-jajah batiknya terdual Pak Sisa Alhamdulillah masih monitor selama ini ya ada penyampai ibu hajad tadi iya yang perlu kami garis bawahi bahwa ada namanya ini ada datanya lengkap ya lucunya tidak ada orangnya betul Pak itu yang perlu kami garis bawahi ya ya dan ini yang menjadi polemik di tingkat Bapak Ibu Haji dan saya tahu persis Ibu Haji bahwa boduli kepada orang yang belum beruntung seperti itu yang wajib menerima Bapak alam rahma si Bupat Raku itu kami selalu menghadiri acara-acara di tingkat desa yang boleh menghadiri karena itu kami mengharapkan sekaligus mempertanyakan bagaimana memulihkan kepercayaan masyarakat di tingkat bawah dengan data tersebut Ibu Haji karena data lengkapnya ada tapi orangnya tidak ada siapa yang salah disitu itu saja yang menjadi satu pertanyaan kami dan sekaligus menjadi merupakan motivasi kepada pendata di tingkat bawah supaya kerja dengan baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Amran Kaharu Biasa dipanggil Pak Sisa Sudah pensiun ya Pak? Sudah ya? Sudah pensiun Kebetulan beliau walaupun kelajaran itu ada di maudetumah Oh mantap Susah sekali cari orang Mbak Manjaya sekarang di Pak Sisa Taduhal Sapa tau gak tiga ibu maik ide tuli Pak Sisa Dari Buti tilih sama laul ibu tak kota utara Oh jadi begini Pak Amran Kaharu Masih ada satu bu Oh silakan silakan Taduhal lah Lantuk tonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Malam toli ibu rikad Amidika ibulan bunda Ta buti ta malo Ta malo pensiun Gagal Sampai sekarang saya sudah menghubungi di BRI UDES Tidak dua kali dimintakan KTP dengan buku rekening Tapi sekarang tidak ada realisasinya umum Ya, ya buat dia Terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Ya, ya langsung saja bagi apa yang disampaikan oleh Senator Kabi Anggota DPD RI Hari ini yang Tukoli ya Pengusaha Tukoli Kritikannya membangun buat Ibu Rahmiah Kepada anggota-anggota DPD RI dan DPR RI Hari ini rakyat ya, rakyat yang paling dibawah Ibu Rahmiah Menanyakan, sebenarnya apalah sih tugas DPD RI ini Sebagai keterwaksinan dari wilayah masing-masing di Provinsi ya Hari ini rakyat menjerit tentang masalah BBM Nah, perjuangan dari rakyat lewat DPD RI setiap daerah Kemudian juga anggota DPD RI Hari ini tidak ada kemuliaan terhadap masyarakat Termasuk pada saat kita mendapatkan musibah Kemudian tiba-tiba pemerintah pusat Hari ini menaikkan harga BBM Sedangkan program dari pemerintah pusat Menyampaikan ada kemuliaan ekonomi Bagaimana akan ada kemuliaan ekonomi Terangkan anggota DPD RI dengan DPR RI Hari ini dia Kemudian Ibu Rahmi Menangkut BBM bersubsidi Nah, hari ini masyarakat Tidak mengetahui cara pendaftaran Menyangkut bisa mendapatkan BBM bersubsidi Kalau Ibu Rahmi lihat Mungkin Ibu Rahmi bisa menuju ke Bandara Jalaludin Banyak mobil yang tentunya antrian Menyangkut solaran Nah, kalau bisa DPD RI dan DPR RI Bisa turun Apa yang menjadi hambatan di SDBU ini Sehingga banyak yang ada antrian Ini yang perlu dicari Dicarik tahu oleh setiap anggota-anggota kita Perwakilan-perwakilan kita Baru kemudian Jangan membiasakan pemerintah itu Memberikan sedekah Ini saya lihat sedekah ini sebenarnya BLT ini sedekah Ini masyarakat dibiasakan tangan di atas Coba bagaimana pemerintah itu Menjalankan pergerakan Bagaimana bisa mereka berkembang dalam berusaha Ini yang harus diolah oleh pemerintah Dan juga para wakil kita Ini masalah Sekarang pemerintah Membiasakan masyarakat Tangan di atas Kira-kira seperti Ibu Rahmi Saya hari ini Teringat dengan alam alam rahum Kalau tidak mengkritik Pasti dulu Sudah sayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik, sudah satu, dua, ada tiga Tiga dulu? Iya Baik, jawab dulu ya Pak Kik ya Ini Pak, yang pertama Pak Amran Kaharu Ini ada nama, ada alamat tapi orangnya tidak ada Ini bagaimana pertanyaan beliau Bagaimana memulihkan Justru yang inilah yang kami cari Dalam rangka pengawasan Karena fungsi dari DPDRI itu adalah Membuat, mengusulkan undang-undang Melakukan pengawasan dan pertimbangan Tidak ada istilah mengaksekusi Seperti itu Jadi, maaf, ini menjadi aspirasi yang kami akan mengundang Langsung Ibu Menteri, Ibu Trismahar ini Untuk kami tanyakan langsung kepada beliau Ada apa? Itu upaya-upaya yang akan Itu tugas kami Ya Mengawasi Ya, jadi Pak Pak Amran, Pak Asisa, mohon maaf Ini yang Alhamdulillah saya dapat seperti ini Kalau tidak, saya tidak bisa berargumen dong Duduk, diam Ya, duit Ya Ya gitu kan Nah, jadi ini saya bersyukur Ada yang membuka Mohon maaf Ibu Rami Kali ini ada nama, ada alamat Tapi orangnya tidak ada Ya Nah, ini Alhamdulillah Seperti itu jalan saya, Pak Pak Asisa Kemudian Ibu Rike Sahami Luar biasa Tipe itu yang Tipe itu yang peserta Ibu punya kaluan Nah, ini lagi luar biasa Boleh tanggulil, muan, wadwalidipo Iya, inilah Inilah kenapa Itu Kami dikembalikan ke daerah Kenapa kami dikembalikan ke daerah? Karena memang untuk mencari ini Ya Meluruskan ini dalam Itu merupakan kritikan Dan tugas konstitusional Tugas konstitusional itu Kemudian kami masukkan dalam Daftar inventarisasi masalah Iya Inilah yang terjadi di Provinsi Gorontalo Ya Seperti itu Jadi Sabar-sabar Ibu Rike Karena kita akan Saya harus Sampaikan ke Ibu Risma Ini harus dijawab Iya Berikut Pak Yanto Koli Iya Apa sih tugas DPD? Nah Baik Dia mengarati komite Satu komite dua Komite tiga Mbak Lindo kira-kira Jadi Apa yang disampaikan beliau itu Benar semua Benar semua Jadi Saya jawab bahwa Di DPDRI itu Ada alat kelengkapan Yang disebut komite Komite satu Dua Tiga Dan empat Iya Nah Komite satu Disitulah Pak Senator Abdurrahman Bahmid Beliau Melaksanakan tugas Antara lain Tugas Pokok fungsinya disitu Membahas Pemerintahan daerah Iya Penggabungan Wilayah Iya Atau DOB Iya Itu beliau yang ngurus Iya Kemudian hukum daerah Otonomi daerah Itu Beliau yang Bertugas disitu Kemudian komite dua Iya Apa yang menjadi tugas Pokok komite dua Disitu yang terhormat Senator Dewi Hemeto Ibu Dewi Tet Iya Beliau sumber Daya alam Iya Dan sumber Daya energi Lain Apa yang ada disitu Masuk gas Iya Disitulah Oh ada Semua-semua Iya Perekanan kelautan Sumber daya alam Dan sumber daya energi Kalau saya jelas tadi Mulai dari Kementerian agama Kesehatan Pendidikan Budaya Pariwisata Dan Banyak ya Ada 12 kementerian Dan yang ketiga adalah Yang keempat adalah Profesor Doktor Fadel Muhammad Beliau di komite empat Bagaimana Yang di Apa yang menjadi tugas Pokok beliau disitu Adalah Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah Seperti itu Jadi itu perlu Saya sampaikan Jadi bukan Jadi bukan Ini Bukan Maksudnya Tapi Kami juga Wajib Saling mengingatkan Karena empat orang ini Dalam bertugas menjadi Kolektif Kolegial Jadi saling mengingatkan Dan disadari Bahwa Masalah BBM ini Bukan masalah Yang sepele Dan seluruh Indonesia Seperti ini Bukan hanya di Provinsi Gorontalo Jadi Mohon maaf Pak Yanto Maksud saya Insya Allah Ini Ada Solusi Insya Allah Ada solusi Yang Yang bisa Menjadi Apa namanya Untuk Kedepan Bagaimana Kelangkaan Ini Bisa mungkin Kita perlu Ke Apa namanya Hiswana Hiswana Migas Atau Kita ketemu Siapa yang Mengelola Disini Ini sangat perlu Sekali Buat saya Bagaimanapun Ini merupakan Tanggung jawab Bersama Insya Allah Jadi Ini Pak Balintu Jadi Artinya Boti-ati Bunda Kira-kira Secara Tak langsung Lenggara Boti-boti Boti-boti Tamu Hadir Boti-boti 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 Kira-kira Itu Salim Umar Silahkan Halo Halo Waalaikumsalam Salam 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 Sehat Pak Salim Terima kasih Terima kasih Bagi Informasi Kiria Berbagi Apa namanya Semangat Untuk Berbagi 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 Sehat Berbagi 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 Mohon maaf saya tidak tahu yang saya tahu Kalau Kalau Pak Dokter Tony Berbagi Sehat Untuk Semua Untuk Bunda Berbagi Sehat Uang ada Karena setiap Berkemen Tak keinabeti Pukta Pula Jadi itu bukan Maksudnya Sedekah Tadi Mertakan Bahwa Itu Sedekah Padahal itu Subsidi Saya sudah Jalan Dari Buli Huto Grup Kemudian Mohon maaf Apa Semua Tapi Seperti itu Kondisinya Selanjut Pak Salim Terima kasih Yang pertama Bunda Bahwa Existensi DPD ini kan Sering dipertanyakan Ketika Bunda turun Pak Pak Amit Pak Padel Lalu ditanya itu Itu Pertanyaan bagi kita Pertanyaan lumrah Yang harus dijawab Karena memang Tidak semua tahu Soal peran dan fungsi Tapi alhamdulillah Dengan penjelasan Bunda tadi Sudah mau Menyampaikan Setelah terkir Tentang porsi Masing-masing Siapa dan Kenapa Betul Harapannya Sebetulnya adalah Bahwa Kegiatan Dan media informasi Seperti ini Kedepan itu Seharusnya Dihadiri oleh semua Ada Bunda Rahmi Ada Pak Fadel Ada Pak Bahamud Dan Ibu Dewi Ini bukan soal Siapa yang diinggulkan Tapi yang ingin Dilihat oleh rakyat itu Adalah Soal Kinerja dan Perjuangan Selama ini Memang Yang banyak Muncul di pabrik Dari Informasi Media Nasional Maupun media Lokal Itu hanya Beberapa Nah bagi kami Rakyat tidak Mau mengkultuskan Atau Mempolarisasi Dikir Bahwa Si A itu Yang layak Si B itu Yang selalu Berjuang Untuk Gurung Tal Sehingga Media Bersuah Seperti Yang Lewat Buliama Tau Yang Kegiatan Lagi Bisa Dilakukan Itu harapan Ketak Harapan Kedua Bunda Adalah Problem Di Masyarakat Apalagi Indonesia Dalam Menghadapi Resif Pasti Akan Berdampak Sikrifikan Bagi Pijat Teran Dan Ekonomi Masyarakat Gurung Tal Apa Kiat Baik Sering Diskusi Sesama DPD Sesama Senator Dengan Budewi Dengan Kofadet Apa Kira-kira Solusi Dan Langkah Strategi Yang Dilakukan Sehingga Ketika Resesi Itu Hadir Di Indonesia Akan Berdampak Di Gurung Tal Apa Yang Yang Paling Terakhir Adalah Soal BLP Setiap Tahun Setiap Detik Setiap Menit Terlalu Ini Menjadi Masalah Bahkan Gurung Tal Tahun Kemarin Menjadi Viral Karena Juga BLP Tapi Kapan Perosoran Ini Selesai Nah Kita Berharap Bahwa Ketika Bunda Diutus Dengan Teman Senatur Lain Segerontak Dalam Rangka Memproteksi Ini Menjadi Hak Masyarakat Mudah 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 Tahun Tahun Ini Tidak Tidak Terjadi Mas Tapi Yang Jelas Sudah Ada Temuan Karena Kita Tidak Ingin Pemerintah Seperti Sinter Datang Di Desa Memberi Hadia Tanpa Memberikan Kekuatan Yang Full Kepada Masyarakat Untuk Bisa Mandiri Semangat Bersama Kira Kira Ini Yang Coba Kami Sampaikan Bunda Minta Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Guru Salim Ngkolo Ngkotek Bunda Lanjut Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Langsung Fokus Saja Senator Payah Silahkan Payah Dari Bu Alemo Menarik Keterhadiran Bunda Senator I Adalah Wakil Rakyat Provinsi Buruntalo Yang Berjepret Parlemen DPD RSI Pejuang Taberti Bunda Pelahan Bu Alemo Jadi Sedikitnya Saya Berikan Satu Atau Menisikan Amanah Kepada Bunda Berkait Yang Ada Hubungannya Dengan Ban Di Provinsi Gorontalo Yang Sekian Ribu Jumlah Penerima Yang Bunda Kita Sampai Tadi Ada Nama Yes Dan Alamat Di Kabupaten Gua Lemo Bunda 2019 Kemarin Saya Sempat Perargumen Dengan Bina Sosial Kabupaten Seperti Apa Validasi Ini Dah Keluar Ada Orangnya Ada Namanya Tapi Uang Dikan Bukan Tidak Keluar Bukan Tidak Dikerima Tapi Tidak Dikeluarkan Alasannya Dait Dengan Validasi Data Tadi Bunda Ini Bahan Evaluasi Bunda Saya Langsung Crosscheck Ke BRI Kan Ini Ada Hubungannya Dengan Bank Cabang Limbo Setelah Di Crosscheck Rekmi Penerima Tadi Yang Tergabung BKH Dan BPNC Tadi BLC Itu Uangnya Ada Makanya Bank Tolong Konfirmasi Dengan Unit Bank Yang Ada Di Kecamatan Sudah Dikerseks Disini Bunda Kecamatan Unosari Bunda Setelah Dicek Di Unit Dari Unosari Di Taman Jawabannya Uangnya Ada Dari Ini Tapi Tidak Bisa Dijayur Alasannya Apa Alasannya Harus Kordinasi Dengan Pihak Dina Sosial Saya datangi Dina Sosial Dina Sosial Baru Sosial Dengan Pali Tadi Katanya Katanya Akan Diperjuankan Lagi Ke Kementerian Sosial Nah Dengan Pali Melempar Tanggungjawab Bola Tersebut Kira Kira Upaya Pemerintah Yang Sifatnya Kesejahteraan Dan Kemakmuran Yang Sifatnya Bantuan Tersebut Kemana Arah Oke Kemana Arahnya Oke Baru Dari Kami Bunda Titi Pantara Siap Ya Provinsi Gorontalo Didominasi Oleh Berapa Orang Wasil Wakil Rakyat Yang Bersipra Di Parlimen DPDF Kami Mohon Oke 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Kita break Sejenak Bunda Dari Lepas Tambah Lepas Subtitel 望 Terima kasih telah menonton 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 Tuhan beti Tuhan beti Tuhan beti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Tuhan beti 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 Alhamdulillah acara bersuah Alhamdulillah beliau juga Bersuah lagi dengan kita Paramitra semua yang sementara berada Di seputaran Provinsi Gorontola Bahkan luar daerah pun memantau acara kita ini Nanti kita lihat Dia punya masukan-masukan Ini juga sudah ada yang masuk Ini Andur, Rahmatia, apa semua Ini sudah ada yang masuk-masuk Tapi waktunya Nanti akan dicari lagi Sampai berapa ini yang monitor Ya nanti kami kirim lagi Dan ini insya Allah akan disalin lagi ke Youtube Coba kita hari ini Dema pohulipumati Insya Allah Dungkanya tetap lah Yang tiba-tiba Lipa otakpulan Rahmatin Nihimati Yang bersatu keuntungan tersendiri Tadolomo itu Mempelai lipu Mempelamahu lipu Memongu lipu Lipu yang berinovasi Pantang mundur Pantang kendor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton